15 juta Tanggal berapa hari ini? 23 23 23 23 23 23 23 23 itu ZK ya ZK sudah ada ZK 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 belum ada ya Oke Coba Sekarang bulan apa? Maret 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 itu bulannya 3 Absen 3 siapa? Ale Ale Pimpin doa Ale Tepat Pimpin doa Tepat 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 for the beautiful morning we want to study we want to study please thank you man nah kita mau bahas kembali yang kemarin sempat terputus ya sudah dibuka semua alaman 90 ada sebuah yang menceritakan tentang dua ekor burung dua ekor burung yang cedik yang namanya pipit dan puput suatu hari ada tiga penebang hutan dua ya harimau dan uang nah ketiga penebang ini ingin apa menebang pohon ya pastinya ya mencari pohon yang bagus yang akan ditebang nah puput dan pipit takut kalau apa rumahnya nanti yang akan ditebang ya karena rumah mereka masih ini pohon yang masih kecil ya mereka takut kalau nanti penebang itu mencari pohon yang masih kecil nah akhirnya mereka berdua dua ekor burung ini punya ide punya cara caranya apa idenya apa mereka mencoba bagaimana membawa ketiga penebang itu ke tempat yang mereka tentukan itu caranya seperti apa ada google nya ya pakai ini kok mana ada google nya alika coba alika ini dulu ya kalau itu nah mereka bersiu ini kan bersiu tentu saja merdu ya suaranya nah ketiga penebang ketiga penebang pohon itu mendengar siulan itu kok merdu ya siulan burung itu ya yuk kita ikuti yuk itu pasti burungnya mahal nanti kita tangkap kita jual ya nah akhirnya ketiga penebang pohon itu mengikuti pipit dan puput ke suatu tempat nah di tempat itu ada papan apa tulisannya friends jilatang jilatang membakar dan menebang pohon jilatang membakar dan menebang pohon nah akhirnya ketiga penebang itu buaya harimau dan beruang menyadari ternyata kedua burung itu sengaja membawa kita ke tempat ini ya ternyata kita ini apa tidak boleh apa menyalakan api di hutan ya tidak boleh membakar hutan tidak boleh mengebang pohon yang ada di hutan ya nah akhirnya mereka sadar ya menyadari ternyata kita harus harus minta izin dulu harus minta izin dulu harus berhati-hati ya dan ketika mereka sadar ya kan mereka ngobrol tuh bertiga dan mereka sadar ternyata kedua burung kedua burung itu sudah pergi terpeng ya puput dan pipit sudah terpeng mis nanti kalau pohon yang di hutan ditebang nanti banjir mis iya betul kalau ditebang bisa banjir oke nah sekarang kita jawab lagi ya kemarin coba siapa yang masih ingat nomor satu jawabannya ya pak apa yang dilakukan para penembang pohon saat melihat puput dan pipit mengejar puput dan pipit mengejar puput dan pipit sudah semua kemarin dijawab mengejar puput dan pipit oke nomor dua apa yang dilakukan puput dan pipit untuk menyelamatkan hutan mereka mereka membawa mereka membawa ketiga penebang pohon itu ke suatu tempat oke nomor tiga apa yang tertulis di papan dilarang membakar dan menebang pohon oke oke kemarin sampai nomor tiga ya oke sekarang lanjut nomor empat pesan apa yang ingin disampaikan sampai nomor dua oke nomor tiga ya nomor tiga itu tadi ya baru sampai nomor dua sampai nomor dua oke nomor tiga ya misalnya ulang lagi dilarang membakar dan menebang misalnya ditulis dicat aja iya dilarang membakar dan menebang sudah nomor tiga yang sudah buka oke nomor empat sudah siap oke yang baru bergabung jasya halaman 92 ya 92 ya 92 oke sekarang nomor empat pesan apa yang ingin disampaikan burung kepada para penebang pupun dan pipit ingin menyampaikan apa ke ketiga penebang pohon tadi nomor nomor tapi tinggal betul mengingatkan nomor satu yang ketinggalan nanti lihat rekamannya ya jasya ya nanti jasya lihat rekamannya ya nomor satu sampai nomor tiga sekarang nomor empat mereka ingin mengingatkan agar tidak menyalakan api di hutan misalnya tulis di cat mereka ingin mengingatkan agar tidak menyalakan api di hutan mereka ingin mengingatkan api di hutan saya ingin mengingatkan agar tidak menyalakan api di hutan boleh sama boleh iya iya kita tunggu sudah siap siap nomor lima ada yang belum oke sambil tunggu nomor temannya kita coba baca nomor lima ya mengapa menyalakan api di hutan itu berbahaya bukan menyebabkan kebakaran hutan betul bisa menyebabkan kebakaran hutan kebakaran hutan kebakaran hutan bisa menyebabkan kebakaran hutan iya kenapa ada yang tanya iya betul bisa menyebabkan kebawaran hutan sudah? belum oke, lanjut ya kebacaan berikutnya halaman 102 102 oke, judulnya apa, Frank? murid malu tidak perlu malu sudah dibaca ya kemarin ya jadi halaman 102 102 jadi di sekolah saat itu sedang istirahat ya jadi istirahat ada yang bermain di halaman sekolah ada yang makan dan minum di kantin sekolah ada yang asyik membaca di perpustakaan jadi setiap anak punya kegiatan yang berbeda-beda punya kesenangan yang beda-beda tetapi mereka tetap rukun dan tidak saling mengganggu nah, tapi ada yang menyendiri di sudut halaman siapakah itu? Mona 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 itu anak ini ya, murid baru nah, kemudian siapa yang mencoba mendekati Mona? Laras jadi, Laras mendekati Mona nah, Laras ingin mengajak Mona bergabung dengan teman yang lain akhirnya Mona yang murid baru tadi jadi tidak malu-malu lagi ya Mona bisa bermain dengan teman-teman yang lain ya oke, seperti itu nah, di sini ada Lira enggak hari ini? Lira Lira belum ya ada Lira? Lira sudah bergabung? belum ya nah, di kelas 2 ini kalian punya teman yang baru namanya Lira kebetulan kita belum bisa ketemu langsung ya belum bisa tetap muka besok kalau sudah bisa tetap muka nah, kita punya teman yang baru bisa diajak bermain sama-sama ya mis seperti itu ya, mis oke mis Fonny ya, kenapa Ina? kan kita kan sekelas, mis berain sama pilihan terus kan dia kan di apa itu di bias, mis nah, kan dia kan akan lalu kan tetangga terus sekarang tetangganya terus diajak main oke, sip ya, betul ketika kalian TK dulu ada dari yang TK yang lain ya nah, tetap diajak bersama-sama sampai sekarang jadi kompak ya kelasnya oke, sip oke, sekarang kita lanjut ya jawaban ini pertanyaan 5 soal itu di bawahnya yuk, nomor 1 anak-anak titik-titik saat istirahat tiba bergembira 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 anak-anak bergembira saat istirahat tiba berpustakaan nomor 2 ada anak yang membaca di berpustakaan nomor 3 anak-anak melakukan titik-titik yang berbeda betul kegiatan yang berbeda-beda oke, 4 titik-titik murid baru itu adalah mana 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 M-nya besar ya awal kalimat nama oke, 5 anak yang titik-titik mana bermain adalah laras mengajak mengajak nomor 5 mengajak mengajak sudah? oke, lanjut ya yang di bawahnya nah kebacaan dongeng ya selalu ingat kebaikan teman siapa saja ya tokohnya di situ coba ada berapa tokoh yang diceritakan di dongeng itu ada berapa berarti ada berapa 4 4 ya cici kelinci membintang sasa angsa dan mungu marmut ya ada 4 tokoh di situ kenapa? ya cici kelinci apanya? tugasnya ini nanti zoom ini kalau sudah dibahas tidak perlu digumpulkan ya hanya yang tugas ada nah di situ ceritanya cici kelinci terjebak dalam jaring tali bisa dilihat di gambarnya ya di halaman 140 nah kemudian cici kelinci meminta pertolongan ya nah ada siapa yang lewat? kambing lewat tapi mau gak kambing-kambing menolong cici kelinci tidak tidak mau menolong kenapa ya kalau gak mau menolong karena aku terjebak betul betul karena dia juga takut terjebak dalam jaring wah nanti kalau aku tolong cici kelinci aku malah jadi ikutan terjebak akhirnya dia pergi ya ambing-kambing kemudian kemudian ada yang lewat juga siapa? sasa angsa apakah sasa angsa mau menolong cici kelinci? tidak tidak juga wah kasihan ya kenapa kok gak mau menolong harus segera latihan berenang karena dia harus segera latihan berenang nanti takut terlambat sampai ke tempat ini ke kolamnya nah kemudian pergi lagi ya tadi ambing-kambing sudah pergi sasa angsa pergi juga nah cici kelinci sedih dan ketakutan kok gak ada yang mau menolong aku ya ini menjelang siang jadi sampai siang akhirnya ada yang lewat lagi siapakah itu? mumu marmut mumu marmut nah mumu marmut melihat cici kelinci meminta tolong nah awalnya mumu marmut ragu-ragu ya friends takut aku tolong gak ya tapi mumu marmut ingat dulu ini ya apa cici kelinci pernah berbuat curang ya saat main saat mencari makan bersama-sama dia masih jengkel mumu marmut oh pernah curang waktu kita cari makan mis jengkel itu apa mis nah mumu marmut tapi ini walaupun dia jengkel masih marah dengan cici kelinci tapi dia gak tega tapi kok gak tega ya kasian ya cici kelinci ya nah dia juga ingat nasehat dia ingat nasehat ibunya kita harus mengingat kebaikan teman jangan mengingat keburuan jadi yang diingat yang baik-baik ya friends jangan diingat yang baik miss miss ya ya kenapa ada yang bertanya nah aku miss nah mumu marmut akhirnya menghampiri cici kelinci nah dia akhirnya membantu cici kelinci keluar dari jaring tali kemudian cici kelinci mengucapkan apa mengucapkan terima kasih kepada mumu marmut dia juga meminta maaf karena dulu pernah berbuat curang ya ternyata ketika cici kelinci berbuat curang itu ada alasannya fans dulu ya alasannya apa kok dia curang waktu cari makan dulu ternyata adiknya sakit dan perlu banyak makanan hanya dulu dia curang cici kelinci akhirnya menyesal karena dulu harus berbuat curang ketika mau menolong adiknya akhirnya mumu marmut apakah memaafkan cici kelinci dimaafkan gak dimaafkan aku sudah memaafkan mumu cici kelinci nah akhirnya dirangkul ya mumu marmut ini merangkul cici kelinci oke kemudian cici kelinci berjanji tidak akan berbuat curang lagi kenapa merangkul dipeluk dipeluk dirangkul ya kita jawab ya pertanyaannya nomor 1 coba yuk apa yang dialami cici kelinci friends cici kelinci terjebak dalam jaring tali jaring tali cici kelinci nomor 1 apa silah belum lihat ini catnya misoni sebentar mis oke misoni ulang lagi oke nomor 2 ya mengapa mengapa mbing kambing tidak mau menolong cici kelinci karena mbing kambing takut terjebak juga dalam jaring tali karena dia takut terjebak dibuka jaringan 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 terjebak juga dalam jaringan Oh Oh ya Allah Udah, siap nomor 3 Tanya itu suaranya siapa? Amin Jadi suaranya siapa? Amin Miss Honey mute dulu ya Sudah Miss Honey mute semua ya Nah itu yang jawab siap Waktu itu wanitanya Oke Lanjut ya Oke, nomor 3 yuk Apa yang membuat mumu marmut Akhirnya menolong cici kelinci? Apa jawab Apa yang membuat mumu marmut Akhirnya menolong cici kelinci? Oke, coba Sekar Nomor absen 1 ya Urut dari atas Ya, sekar Apa yang membuat mumu marmut Akhirnya menolong cici kelinci? Turut 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 Karena dia ingat nasibat ibunya Boleh? Boleh 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 Oke nomor empat ya Siap-siap ya Alisa Mengapa Cici Kelinci Meminta maaf pada Mumu Marmu? Kenapa ya? Kok Cici Kelinci minta maaf? Karena Cici Kelinci Kemarin Kemarin Karena Cici Kelinci Meminta maaf Iya Betul Karena Dulu Karena dulu Cici Kelinci Pernah Berbuat curang Karena dulu Cici Kelinci Pernah Berbuat curang Berbuat curang Cici Kelinci Nomor lima Apa alasan Cici Kelinci Berbuat curang pada Mumu Marmu? Kenapa ya waktu itu? Untuk menyebabkan Sebentar biar Ali yang jawab Karena adiknya sedang sakit Karena adiknya sedang sakit Karena adiknya sakit dan perlu banyak makanan Banyak makanan Makanya dia curang Makanya dia curang Karena adiknya sakit Karena adiknya sakit Sakit Dan perlu banyak makan Sudah 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 ya Oke Lanjutkan Halaman 108 108 Halaman 108 Kebersamaan yang berbahaya Nah ini Ini harus Ini ya Harus kalian Nah disitu Diceritakan Ada Tiga orang anak Coba siapa saja namanya Tiga orang anak Yudi Rama Dan Jawa Yudi Yang Yang lainnya Ada Yudi Rama Dan Dika Mereka bertiga Bermain layang-layang Dimana Mainnya dimana Di jalan raya Seperti di gambarnya Ada gambarnya Mereka bermain layang-layang Di jalan raya Lira Lira nanti ini ya Lihat rekamannya Nanti yang sesi satu Nanti masih ada sesi dua Tidak apa-apa Itu menangkap layang-layang Yang barusan bergabung Alaman 108 Nah Disitu Yudi berkata Sika Rama Lihat Ada layang-layang Kutus Nah kemudian Rama menjawab Mari kita kejar Lumayan Kalau kita berhasil Mendapatkannya Nah kemudian Yudi Bilang lagi Ayo Apalagi Apalagi yang kita tunggu Nah kemudian Dika Ini Akhirnya Ini Dika menasihati Temannya Maaf Yudi Namanya Mengejar layang-layang Di jalan raya Itu berbahaya Aku tidak ikut Nah Dika Dika mencoba menasihati Teman-temannya Tapi Teman-temannya Ini malah Bilang seperti ini Pak Ya kamu Dika Kamu penakut Nah Kemudian Dika Tetap ini ya Biar aku Dikatakan penakut Aku tetap Tidak mau Aku tak mau ikut Aku tidak ingin Celaka Ditabrak Mobil Yudi dan Rama Segera meninggalkan Dika Mereka mengejar Layang-layang Layang-layang Jatuh di tengah jalan Mereka tetap saja Mengejar layang-layang Ya Bisa dilihat di gambar Yang sebelah kiri itu ya Yang ada mobil itu Mobil yang hampir Menabrak Yudi dan Rama ya Nah Sopir pengemudi mobil Marah-marah Ya Mereka marah-marah Nah itu berbahaya sekali Jangan sampai ditiru ya Fans Jangan sampai mengejar Layang-layang Apalagi di jalan Bahaya Bahaya sekali Oke Nah sekarang kita jawab Pertanyaannya Oke Kita harus memilih Tempat yang titik-titik Untuk bermain Bermain Yang aman Cari yang aman-aman saja Aman Kalau main layangan Baiknya dimana Kalau mau main layang-layang Yang laki-laki Anak laki-laki Di Di lapangan Di lapangan Bermain di pulang-pulang Tanpa Pengawasan orang-pulang Orang-pulang Dewasa Atalah Berbahaya Gak betul sekali Pengawasa Nah Oke Nomor tiga Jauh Mbak Mifoni Minta Tadi sampai Siapa ya Hali yang Aqillah Petasan Laki-laki Bermain petasan Kenapa Kegiatan yang Berbahaya Bermain petasan Nomor empat coba Abel Teman melakukan bermainan berbayangan Tersasayang Rasa sayang Sayang Nomor empat Rasa sayang Oke nomor lima Coba Ciko Menjaga keselamatan Bersama saat bermain Merupakan sikap titik-titik Terpuji 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 Kenapa ada yang bertanya tadi Miss boleh ambil minum dulu Oh ya Fred Nanti sebentar lagi Ini kita terputus ya Nah tinggal tiga menit lagi Nanti terputus Sesi satu Nanti istirahat dulu Sepuluh menit ya Nanti kalau udah putus Tiba-tiba mati Itu nanti istirahat dulu Sepuluh menit Nanti lanjut lagi Nanti Miss Fonny Nanti Miss Fonny beritahu di grup ya Kalau mau mulai Nanti ini tinggal tiga menit lagi Nanti tiba-tiba Putus ya Miss tinggal dua menit lagi Tinggal dua menit lagi Yang bawahnya ya Miss Fonny aku mau bilang Miss Fonny Kenapa Inna Kenapa itu Nanti yang Kalau saya sebut Linknya dimana Sama Linknya nanti sama Tinggal di klik yang tadi Sama Linknya Miss Fonny tetap sama Ya Yuk coba Yang bagaimana sikapmu Dilingkari mana Yang pernyataan yang betul ya Nah ini Bila teman-teman mau bermain Di tempat berbahaya Maka aku akan Titik-titik Coba yang mana Kalau ada teman yang bermain Di tempat berbahaya Seperti tadi main Layangan Di Meninakannya Betul Nomor satu ya Dilingkari Mengingatkan teman-teman Akan bahaya Yang dapat terjadi Nomor satunya Apa semuanya Anu Dilingkari Nomornya aja Yang dilingkari nomornya Nomor satu Oke Gak usah tulis Miss Gak perlu Jangan Kalimatnya Terlalu panjang Nomornya aja Yang dilingkari Oke Selain nomor satu Mana lagi yang Nomor satu Miss Nomor berapa lagi Angkanya aja Friends Nanti terlalu lama Nomor satu Nomor mana lagi Selain nomor satu Tiga Tiga Betul Nomor tiga Mengajak bermain Di tempat lain Yang aman Betul Nomor berapa lagi tadi Minta bantuan Orang dewasa Untuk menasehati mereka Kalau mereka tetap Ngeyel Tetap Gak nurut Nah Kita minta tolong Orang dewasa Di sekolah Minta tolong guru Kalau diri Minta tolong mama Papa Atau disitu ada Eyang Minta tolong Orang dewasa Untuk menasehati Teman kita itu Oke Ada lagi Nomor yang lain Tiga Tiga Berarti hanya Nomor satu Nomor tiga Nomor empat Oke Sip Oke Sekarang kita Isilah dulu ya Friends Nanti jeda Sepuluh menit lagi Kita mulai lagi ya Oke Miss Miss Nanti 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 Miss Di grup Mama Mama Sama di grup Anak-anak Miss Linknya sama Miss Linknya sama Oke Istirah dulu ya Boleh minum dulu Linknya sama Kayak ini Iya Linknya sama Kayak ini Tadi Oke Istirah dulu ya Boleh minum dulu Atau ke toilet Tidak Tidak Tidak